Intro Om Swastiastu Ya Bumirsa senang sekali saya Madi Sekeranekarang kembali hadir dalam dialog perempuan Bali bicara Berbicara tentang hatinya PKK Bumirsa hatinya PKK adalah singkatan dari halaman asri, teratur, indah dan nyaman Hatinya PKK merupakan suatu gerakan masyarakat untuk memanfaatkan halaman atau pekarangan di sekitar Dengan memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah dengan tanaman produktif Ataupun tanaman hias diharapkan dapat memberikan nilai lebih untuk keindahan dan kenyamanan rumah Serta jika ada produk lebih akan bisa bernilai ekonomis dan meningkatkan ekonomi keluarga Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hatinya PKK Tentunya sudah hadir ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali ada Ibu Putri Swastini Koster Om Swastiastu Ibu Om Swastiastu Apa kabarnya Ibu? Madi Beceh Wah cantik sekali Ibu Ini baju baru lagi Ibu Saya tidak akan berhenti-hentinya untuk kepoin apa sih yang dipakai Ibu sekarang Iya Bapak Niki semua senang-senang bangga karena pada saat pemerintah menggalakkan bangga buatan Indonesia Bangga karya anak bangsa ya memang kita harus selalu memakai tanda kita bangga kan begitu Niki bordir, bordir Di Bali ada juga tapi ada bordir klasik Malaya ini endek, Bapak juga pakai endek, luar biasa Baik, Ibu dalam kegiatan dalam situasi pandemi saat ini kegiatan Ibu semakin padat ini sendiri Ibu terlihat segar kemudian fit gitu Ini ada sesuatu yang selalu dikonsumsi di apa ya bisa dikatakan Apa sih yang menjadi rahasianya Ibu? Sebenarnya tidak ada rahasia yang pertama ketika melakukan kegiatan itu Lakukan dengan hati Ah hatinya PKK Kalau hatinya PKK terkait dengan lingkungan ya Tapi kalau hati kita kan juga bikin apa yang kita lakukan itu sepertinya Bukannya menghabiskan energi kok mendatangkan kekuatan Mendatangkan lahir lagi tenaga-tenaga yang terbarukan gitu kan Jadi semangat Kalau masa pandemi sih makanannya biasa-biasa saja malah Masakan rumahan Masakan rumahan Terus yang saya tahu ini ketika saya berkunjung ke Jaya Sabo Ini banyak sekali yang bisa diperhatikan dan dipetik dari sana Langsung petik langsung di masa Mungkin itu juga rahasianya Ibu Itu kan kebetulan itu bukan kebetulan ya Kantornya PKK kan ada di Jaya Sabo Jadi Ibu-Ibu PKK tidak hanya memberikan contoh Tapi menjadi contoh juga Ibu-Ibu PKK juga menata halaman di Jaya Sabo itu Setiap sudut halaman Jaya Sabo penuh dengan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan Betul, betul Jadi khusus kalau Ibu PKK itu ada di bagian gedung kertas sabonya itu Nanam-nanam kangkung, cabai Itu bikin senang, bikin happy Ini Rainan sudah dekat galungan Pohon pisangnya sudah bisa Di Jaya Sabo enggak ya Ada pohon pisang saya lihat Tapi belum berbuah barangkali Tetapi yang di kebun-kebun masyarakat mungkin Kalau memang benar-benar mau memanfaatkan Kita tidak perlu repot-repot lagi ketika harus hari raya Ketika hari-hari besar itu Pohon kita memberikan hasil yang kita tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk itu ya Tapi kalau semua seperti itu, nanam seperti itu Nanti pasar sepi dong, enggak ada yang beli Tapi kan untuk kebutuhan dapur sehari-hari bisa Seperti beberapa waktu lah, lu kan cabai harganya seperti harga emas Nih, nih ke ampun Ketika ibu-ibu PKK nanam cabai Jadi beliau-beliau itu enggak ngeluh gitu Biar aja cabai mahal gitu Tapi kalau bisa sih jangan sampai seperti itu ya Harga kadang-kadang melangit, kadang-kadang jatuh gitu Kasian petaninya Kalau bisa stabilisasi harga gitu ya Produk-produk pertanian kita Pada saat panen jatuh Pada saat enggak ada begitu melangit Sehingga semua pada menanam cabai kan seperti ini Ya yang pikir itu suasana yang tidak sehat juga Nah ini kan kembali lagi menjadi satu PR bagi pemerintah Bagaimana caranya menjaga nikah Karena itu harga yang drastis-drastis seperti itu kan mengganggu juga ya Mengganggu stabilitas ekonomi Khususnya kita juga di Bali Tetapi ya nikah Untuk menjaga keluarga Jadi PKK punya program yang hatinya PKK Itu banyak-banyak manfaat Nah di samping Kalau tanaman halaman itu udah asri, indah, nyaman gitu Di masa pandemi ini yang bagus adalah ketika kita aman, nyaman Itu mendatangkan ketenangan jiwa Ketenangan batin seperti ini kan Jadi apa? Imun itu terjaga Maka jika orang bilang Sebenarnya imun apa sih gitu kan Nah gitu dia Kesehatan beda dia Antibode bukan juga Nah terus menjaga imun caranya gimana Ternyata itu lebih pada ketenangan pikiran Ketenangan hati Istirahat yang cukup Jadi makan juga yang seperlu tubuh kita Jangan berlebih itu Jadi berkebun pun bisa meningkatkan imun tentunya ya Oh iya sambil nyanyi-nyanyi Oke Bu Nanti pasti pemirsa penasaran ini Seperti apa sih situasi di Jaya Sabo Nanti kita akan berikan bocoran sedikit ya Bu Baik Dan hari ini pun kita sudah kehadiran Doktor DRH Imade Raiyasa MP Beliau merupakan Kepala BPTP Bali Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Om Swastiastu Pak Raiy apa kabarnya Pak? Becik-becik Sehat ya Pak ya? Selalu sehat Ini kalau Pak ngomongin tentang Tanaman-tanaman ini harus ketemu sama Pak Raiy ini sendiri Karena banyak sekali ya Pak ya Di kantor ada beberapa tanaman yang langka juga yang dikembangkan di sana Pak Kebetulan kantor kami di Pesangaran cukup luas Sekitar 1,3 hektare Kami isi Pokoknya prinsip kami Kami kantor pertanian Tanamannya harus menunjukkan bahwa kita kantor pertanian Jadi tanamannya ada tanaman buah Seperti tanaman jeruk Bali yang dulu itu ada banyak di kantor kita Dan kebetulan Ibu Gubernur sempat berkunjung ke kantor kami Waduh, saya ke dulu Nanti ke situ lagi Kita juga punya juat putih Juat? Ya, nyamblang Nyamblang kalau bahasa Bahasa Indonesia nyamblang, oh juat Biasanya kan hitam Tapi ada yang langka, ini yang putih Ibu ngomongnya hitam langsung nunjuk saya loh Ngele lagi hitam Baik, Pak Raiy dan Bu Putri nanti kita akan lanjutkan lagi ya Perbicaraan ini bagaimana optimalisasi pemanfaatan kepekarangan Dengan tanaman hatinya PKK Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali sesat lagi Pemirsa jangan 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 kembali sesat lagi Terima kasih telah menonton 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 depan, tembok gitu kan, itu semua gardennya sama melati kalau dia berbunga, putih, wangi kan enak, jadi simple aja penataannya, keindahannya ketika kita tata dan kemudian kita atur dengan rapi dirawat dia, pohon itu kalau udah subur gitu akan bagus kelihatan, jangan sampai meranggas dia kering, gak disiram seperti ini ke, gitu ada waktu khusus gak sih Bu, untuk menata, kemudian mengurus tanaman-tanaman yang begitu luasnya ada di Jaya Sabah itu sendiri kan, kalau Ibu mengerjakan langsung sih tidak, ya sekali waktu saja kadang bantu nyiram artinya apa, ketika Ibu sudah mengarahkan, nih saya maunya disini ini taruhnya disitu, gitu kan yang lain bisa terarah dia gitu jadi keinginan Ibu diwujudkan, kadang-kadang Ibu juga ikut nyiram gitu, supaya apa tidak Ibu sih yang menyelesaikan pekerjaan, tetapi senang, kalau di Ibu dampingi gitu di selang-selang waktu ya namanya tanaman kan juga makhluk hidup Bu iya, iya, itu bisa ngebatin kadang-kadang kan kita kalau lagi nyiram ya Bapak ya gitu, dalam hati kita aduh, kalau dia berbunga dia memberikan keindahan dia jangan ngobrol juga gak sih Bu? ngobrol langsung sih, enggak ya nanti bisa satpamnya pada gini ini Ibu belum minum obat apa ya? nah gitu, enggak tetapi terbukti ketika kita berharap ketika kita siram sayangi, penuh kasih dia akan memberikan juga daun-daunnya jadi hijau berkilau berbunga dengan baik gitu, kemudian kolamnya juga Ibu Tata tidak perlu ikan yang mahal ada ikan nila atau ikan apa gitu kan yang penting dirawat ada ada tunjungan gitu jadi bener jadi semakin betah merasa aduh, selesai kegiatan pulang yuk gitu kan jadi nyaman di rumah waduh ini Bapak Gubernur cepat-cepat pengen pulang aja Pak Jambatan Pak Rai ini ketika kita melihat ini tayangan video tentang apa yang sudah dilakukan seorang ketua tim penggerak PKK Ibu Putri ini sendiri di Jaya Sabah ini sendiri tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang sebenarnya apa sih tugas pokok kemudian fungsi dari BPTP Bali ini sendiri Pak Rai ya, terima kasih kami merupakan UPT Pusat Badan Litbang Kementerian Pertanian yang ada di Provinsi Bali jadi tugas kami adalah melaksanakan pengkajian perakitan dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi jadi teknologi apa yang tempat untuk dikembangkan di Bali itu yang kami kerjakan nah sebagai contoh dari aspek produksi Pak Ibu Sekalian Bu Gubernur salah satu komoditas cabai cabai itu produksinya puncaknya hanya Mei September sedangkan kebutuhan tertinggi itu Januari kebutuhan tinggi musim hujan mati cabainya makanya sampai 100 ribu kan gitu Bu kalau di lahan pekaran dioptimalkan kita bisa mengefisienkan biaya untuk pembelian cabai satu kakak kita di Bali Bu rata-rata mengkonsumsi 67 gram cabai kalau 100 ribu per hari berarti 6.700 untuk cabai saja itu 6.700 rupiah untuk cabai saja kalau beli tempe dapat dua sepuluh harga pasar itu baru satu komoditas nah di satu sisi kita ini balikan alih fungsi lahan sulit terhindarkan sawah menurun jadi otomatis untuk memproduksi tanaman pangan portikul tira dan lain-lain kan menurun sayur termasuk kemana kita ya ke pekarangan Bu karena pekarangan yang semakin luas termasuk ke perkantoran nah makanya kami sangat bersyukur ketemu dengan ibu penggerak VKK betul-betul penggerak VKK harus bergerak harus bergerak beliwanya betul-betul bergerak kami merasa ada partner gitu karena kami ada kegiatan namanya kegiatan mendukung program ketahanan pangan nah disitu kami juga punya taman agroinovasi yang menjadi tempat percontohan bagaimana mengoptimalkan lahan pekarangan nah jadi seperti itu nah yang paling penting bagi kami juga Bu selain dari aspek kenyamanan kenyamanan itu sudah pasti Bu apalagi saat COVID seperti ini kan kalau suasana nyaman pasti tanpa disarankan masyarakat pasti malas keluar udah nyaman di rumah nah bagi kami Bu di pertanian umur petani kita di atas 50 tahun Bu oke nah dengan adanya budidaya di rumah jadi ibu sekaligus mencetak kadar-kader muda kita Bu anak-anak kita menjadi petani belajar oh ternyata tanam cabai 10 pohon dapat uang sekian bagaimana kalau saya tanam di sawah 10 aref itu Bu ke depannya belum lagi pelatihan untuk mendisiplinkan anak jadi tanpa kita harus keras karena harus nyiram setiap hari kan tidak seperti itu kalau tidak disiram nanti layu tidak berbuah lama-lama dari hati nurani dia akan mencintai petani jadi itu selain aspek ekonomi lingkungan ketahan pangan itu yang menurut kami yang sangat kita butuhkan makanya semoga ke depan gerakan ibu semakin kuat kami akan mendukung dari aspek itu terima kasih ini gerakan dari tim penggerak PKK dengan hatinya PKK ini sangat sangat luar biasa ber apa ya berkolaborasi juga dengan BPTP ini sambil belajar Mady ketika kita punya program beliau yang paham betul ini ketika ibu berkunjung juga ke kantor beliau kan ternyata banyak tanaman tanaman langka yang dulu waktu ibu kecil-kecil itu adanya di apa ya di bagian belakang dari rumah penduduk yang dibilang tebe di tebe-tebe itulah pohon-pohon itu ada terus ibu berpikir ada buah lempeni dulu kita pakai main tembak-tembakan bedil-bedilang dari bambu oh iya itu namanya lempeni tapi itu jadi makanan ibu itu ketika main peta umpat kita ngumpat eh ada lempeni matang yaudah main makan aja akhirnya giginya ungu semua kan jadi itu mengingatkan masa kecil terus ibu berpikir bagaimana kalau ini dikembangkan kemudian jadi pohon yang memperindah dan memperkuat itu telajakan rumah penduduk di depan-depannya kan tidak ditata gitu seandainya itu buah lempeni dan buah-buah yang lain itu seperti pohon semak ya Bapak buah kemeng misalnya kan itu kita tanam padahal buahnya itu bisa kita makan itu sekarang jarang kita makan biji-bijian seperti itu karena semua buah ini ada jeruk tanpa biji ada jambu tanpa biji karena sebenarnya biji kan bagus juga untuk pencena ibu putri bapak kita rehat sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa jangan kemana-mana perempuan bali bicara akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini terima kasih terima kasih anda yang baru saja bergabung bersama kami di dialog perempuan bali bicara bagaimana optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hatinya PKK masih bersama ibu putri Sastini Koster beliau merupakan ketua tim pegerak PKK Provinsi Bali dan ada Bapak Madera Yase beliau merupakan kepala BPTP Bali tentunya Pak Rai kalau tadi Bapak sekilas juga sudah menyampaikan bagaimana pentingnya optimalisasi lahan pekarangan di Bali ini sendiri kemudian hadir juga program-program dari ibu gubernur eh ibu ketua tim penggerak PKK ibu putri sendiri gubernurnya itu bapak iya sering begitu iya saya ketularan Pak Rai baik ini ada sinergitas dari BPTP dengan programnya ibu selaku ketua tim pegerak PKK ini sendiri Pak Rai ternyata programnya ibu ini mau gak mau saya harus ikut ke ibu karena begini Pak dari aspek binti tanaman pekarangan kami sudah ngajar kemana-mana kenapa gak langsung aja dengan program PKK yang sudah lari kan kita tinggal ikut mendampingi terus termasuk perbenihan benih cabai tomat terung tahun lalu kita membantu sekitar 12 ribu bu kalau memang lagi ada dibutuhkan kan tinggal menyerahkan ke ibu apakah yang dalam bentuk yang sudah tumbuh atau yang bagaimana beliau yang menyiapkan kami siap jadi dari BPTP Bali ini sendiri membantu perbenihan mensupport apa yang dilaksanakan atau program dari program PKK PKK Provinsi Bali termasuk kami siap memberikan binti budidaya tanam buah dalam pot hidroponik kami 3 bulan lalu mengajar 100 kakak miskin yang di Kelungkung programnya Bapak Bupati Kelungkung kita memberikan binti hidroponiknya kepada 100 kakak miskin itu sekarang ibu ada seperti ini kenapa teknologi yang kita miliki tidak disebarkan jadi karena tugas kami mendisiminasikan teknologi mumpung ada ibu sekarang bergerak kami kan lebih cepat pergerakannya hilirisasinya lebih cepat baru ketemu nih kalau kapan hari ibu kan ke sana cuma mau melihat kemudian saya lihat wah ini ibu panen nih di sini di PPTP iya kan itu dilihat contohnya ternyata beliau banyak sekali kemudian mengkoleksi buah-buah yang dulunya menjadi tanaman kita di tahun-tahun 70-an yang sekarang sudah tidak ditanam lagi mungkin karena alih fungsi lahan seperti ini yuk kita ingatkan lagi karena buah-buah seperti itu kalau memang masih ada bibitnya mungkin kandungan-kandungan gisi yang ada di dalamnya kelihatannya enteng gitu loh tetapi ada kaya vitamin A ada yang kaya vitamin C seperti ini menikmati buah-buah segar dari hasil pekarangan sendiri itu keren banget bahkan kadang-kadang kalau kemarin ibu dapat metik di kantor itu jeruk bali kan jerunggang itu kayaknya kasihan nih mau di kasihan mau mupasnya kasihan juga gitu nah kedepannya kita akan lebih sering minta bantuan ke BPTP untuk dapat lebih mewujudkan tujuan dari hatinya PKK itu adalah menata halaman-halaman bila perlu tidak hanya dipada ter apa ya paku pada kebutuhan dapur tetapi bunga-bunga atau yang lainnya sebenarnya itu bunga-bunga semak tapi kalau ditata akan jadi bagus nikah-nikah yang karena kedepannya rencananya kami akan mengadakan lomba hatinya PKK itu sudah bicara dengan pengurus di tingkat provinsi karena itu seperti misalnya lomba desa gitu karena desa-desa semangat menata menyiapkan desanya untuk mengikuti lomba nah ibu nanti di provinsi akan melakukan itu juga walaupun di tingkat nasional barangkali tidak bisa dilaksanakan karena pandemi ibu benar-benar akan fokus pada lomba hatinya PKK dan dengan tata cara penilaian yang mungkin berbeda langsung kita yang kita nilai tidak saja di satu lokasi rumah tetapi bagaimana ketua tim penggerak PKK di satu desa sudah menyiapkan itu masyarakat dan warganya menata menata halaman sering ibu lihat dan kasihan sekali padahal setiap hari lewat di situ dari rumah langsung ke gerbang kita melewati halaman bahkan kadang-kadang kaleng berminggu-minggu kaleng kosong hujan diisi air ada nyamuk bertelur akhirnya berkembang kita biarin seolah-olah hidup ini sudah tidak ada waktu lagi untuk seperti itu hidup ini sudah mengejar entah apa yang kita kejar di masa pandemi yuk mulai dengan menata halaman rumah itu banyak hal yang kita lakukan kita gotong royong dengan anggota keluarga bercengkerama menyalurkan hobi kita bercocok tanam mengajarkan pada anak-anak yang terkait dengan tumbuhan hewan ikan bagaimana kita mengolah tanah banyak hal-hal positif di samping itu setelah apa yang kita lakukan itu tertata dengan baik itu itu memberi ketenangan jiwa itu bahkan lebih mahal itu kalau dibandingkan dengan obat yang harus kita minum ketika kita stres gitu kan itu jadi menata halaman itu obat stres juga gitu senang betah kita di situ apalagi kalau seperti di Jaya Sabah sekarang ditata ditata isi kolamnya ada air terjunnya ada ikannya kemudian ditata seperti di apa di wilayah hutan atau di pegunungan disitu ada ditanam pakis ya paku kemudian ada talas gitu seperti alami banget tidak taman yang mahal tetapi taman seperti semak-semak yang ada di daerah pegunungan itu asik banget pengen bangun pagi duduk di kolam gitu kan lihat ikan padahal itu berada di pertengahan perkotaan di pertengahan perkotaan yang bising kan pernah dibayangkan orang itu saya pernah mendengar dan ibu pun pernah menyampaikan walaupun kalau secara Bapak Rai mengatakan ini akan men-support apapun program dari tim penggerak PKK dengan hatinya PKK dengan bibit-bibit apa yang dibutuhkan seperti itu tetapi ibu selalu pernah mengatakan ide kreativitas ini sangat dibutuhkan saat pandemi ini sendiri padahal untuk membuat bibit cabai sendiri ini gampang sekali tidak harus menunggu berikan bibit dulu padahal bibit pun bisa kita buang sembarangan aja bisa tumbuh sendiri ibu berani ngomong begitu karena waktu dari kecil ibu tidak ngerti itu kan karena ibu bunda lagi masak dikeluarin cabainya lalu ibu taruh aja di tanah kemudian dia tumbuh ibu bagus banget ibu pindahin satu-satu makanya sekarang ketika diminta makhluk mestinya ya sampai diminta untuk menata halaman rumah sendiri oleh orang lain itu semestinya itu kesadaran dari dalam diri dan ketika diminta nata aduh saya gak punya anaknya bibitnya gak punya gak perlu seperti itu jadi kalau menata itu ya mandiri kita banyak kok tetangga yang ih pohonnya bagus misalnya itu ada yang bisa di stek ada yang bisa di cangkok dan lain sebagainya kan kita bisa atau yang punya uang lebih banyak sekali yang menjual-jual tanaman tetapi yang perlu ibu ingatkan jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang berlebih untuk kebun tersebut khususnya untuk rumah tangga yang masih mengutamakan kebutuhan pokok keluarga gitu kita menata menata seperlunya jadi kreativitas kita kalau mau bibit bunga gumitir gitu apa nama itunya latinnya jadi ya kita bikin bibit sendiri kalau bikin cabai tetapi sekarang sudah banyak seperti dari Bapak dari BPTP menyediakan ada juga KWT-KWT yang dapat membantuan dari dinas pertanian itu juga bikin rumah-rumah pembibitan seperti ini tetapi tetap jangan sampai kita manja lakukan secara mandiri gitu baik Bapak Rai selaku ketua BPTP Bali ini sendiri sekali lagi ini seberapa pentingnya Pak optimalisasi lahan pekarangan di Bali apalagi saat pandemi ini sendiri Pak pada saat pandemi sendiri ini kan kita pertama wajib makan makanan yang sehat nah itu wajib yang kedua di satu sisi banyak keluarga kita yang ya dirumahkan ya dari segi kantong sendiri kan menipis Pak ya jadi makan harus sehat kerjaan tidak bisa keluar rumah ya di rumah harus kita beraktifitas mengeluarkan ide-ide yang positif kalau punya lahan pekaran yang cukup luas di belakang rumah barangkali bisa tanam pisang tanam umbi-umbian ketela dan lain-lain kalau lahan sangat sempit-sempit sekali bisa hidroponik jadi kuncinya ini karena kita wajib hidup sehat itu hidup sehat dan pikiran tenang kalau kita tidak bekerja tidak punya aktivitas pasti stres stres itu kan menekan imunitas itu seperti yang ibu sampaikan otomatis jangankan covid penyakit yang tidak apa nanya tidak ada serahan penyakit pun kita akan kurus dengan sendirinya karena stres itu tapi sekarang di masa covid malah banyak yang gemuk saya timbangan apakah ini stres bikin gemuk bukan karena stres karena ibu makannya bergisit nanam sendiri ngalak sendiri masak langsung di jaya sabun benar-benar kan ibu-ibu PKK nanam kangkung ibu paling doyan pelucing kangkung akhirnya ibu gitu di WA grup ibu kade ibu sekretaris saya minta kangkung akhirnya pelucing kangkung terus spesiesida lagi ya ini dia gak pake itu gak pake yang namanya kimia-kimia padahal sebelum pandemi pun dengan hatinya PKK ibu sudah lakukan ibu oke ikan nila juga di kolam di jaya sabun itu kan lumayan dan ikan nila itu cepat berkembang oke baik-baik makannya juga kadang-kadang dikasih metik kangkung itu dimakan terus ikannya kita yang makan jadi berputar disitu oh iya pantes-pantes gemuk kita ini ada ada semacam apa ya bola gak mati ke sana gitu nanti yang penting itu kita ke BPTP lulu nanti ada disitu jeruknya banyak nanti kita panen disitu jeruk jeruk bali itu jeruk yang besar-besar itu nah suatu saat kalau misalnya BPTP bisa menyediakan itu kita bisa support ke masyarakat di desa dan kemudian dia tumbuh kan itu lumayan paling tidak ada apa ya ada hal yang menambah kegembiraan hati ketika kita memetik di lahan sendiri seperti itu tapi ke depannya juga kan Bapak tadi bilang itu cabai itu dipetik bulan apa Bapak yang maksimalnya Mei September Ketika cabai itu ini apa namanya abia-abia gan kita sudah siapkan gitu walaupun murah jangan dibuang kita bisa awetkan dalam bentuk cabai yang dikeringkan nah ketika cabai mahal itulah yang kemudian kita konsumsi cabai yang sudah dikeringkan itu gitu jadi ketika cabai murah jangan dibuang gitu jadi kita olah mungkin ke depannya itu yang perlu kita pikirkan bersama pengolahan pasca panen sehingga bisa dikonsumsi untuk sampai panen berikutnya sehingga itu menjaga stabilitas harga juga Bapak Neng baik ya pastinya ini ada pesan yang juga yang Ibu sampaikan kepada Pak Rai yang saya baca juga ini agar terus mengembangkan hasil pertanian Bali ibu betul jadi kita jangan kemudian ditimpa oleh hal-hal yang memang jadi jangan jadi ano ya jadi bulan-bulanan itu para pedagang bibit atau benih yang mungkin dari luar Bali misalnya kita tidak kita sudah punya keladi yang bagus ketela pohon yang bagus kemudian ketela rambat yang bagus yaudah kita kembangkan itu saja di wilayah kita sendiri gitu kalau kita jadi korbannya penjual bibit nanti bibit gini ini ini hasilnya begini setelah kita tanam kemudian panen dia gak pertanggung jawab karena mereka hanya menjual bibit gitu jadi yuk kita konsen dengan tanaman-tanaman yang memang sudah sudah tumbuhnya turun-temurun di Bali yang sudah kita tahu kasihatnya kalau di Nusa Penidia itu ada ketela pohon legitnya minta ampun kalau dijadiin tape enak banget ada juga ketela rambat kita jadi Bapak nanti kita harapkan yang begitulah yang kita kembangkan yang kita bagi-bagikan bibitnya kepada masyarakat Baik Bu Putri Pak Rai kita rehat sejenaga Pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi Baik optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hatinya PKK masih menjadi topik kita di Perempuan Bali bicara Ibu begitu getolnya untuk memberikan atau harapan Ibu kepada BPTP Bali agar terus mengembangkan hasil pertanian Bali ini sendiri betul jadi karena apa supaya petani kita tidak jatuh tertimpa tangga jadi dengan ketidaktahuannya titik yang minta BPTP supaya mengedukasi masyarakat kan gitu misalnya Pak yuk jangan kita tergiur misalnya iming-iming oh tanem pohon begini akan dibutuhkan sekian hektare akan di ini-ini tapi kemudian pasca panen gak ada yang peduli mau dibawa kemana sering sekali petani kita sudah di awal beli bibit mahal-mahal kemudian pasca panen di hilirnya gak tahu pemasarannya kemana kan lebih baik kita nanam aja yang memang udah menjadi kebutuhan masyarakat balik yuk tanam rame-rame ke telapohon di wilayah-wilayah yang memang ketelapohon itu atau singkong itu jadi bagus di daerah di daerah Nusa Penida itu kalau ditanam singkong itu legit bagus jadi di sana mestinya kita jangan tanam tanaman yang memang tidak cocok di wilayah itu jadi kita semua di seluruh Bali dimana daerah-daerah yang memang singkongnya bagus tanam di situ sehingga singkong di Bali singkong berkualitas nah pertama orang Bali harus makan singkongnya yang dulu yang ditanam di Bali yang enak yang legit gitu kan lebihnya kita suasembada dulu kayak beras gitu lebihnya baru kita jual ke wilayah lain jangan sampai terbalik yang bagus-bagus hasil pertanian kita-kita jual lalu kita makan produk-produk import yang memang kualitasnya jauh dari ini eksportnya sedikit lebih banyak importnya kan rugi juga kita apa yang disampaikan Ibu ini saya masih ingat lagi ini tentang peraturan gubernur 99 tahun 2018 tentang pemanfaatan produk pertanian perikanan dan industri lokal Bali itu ada hubungannya ternyata baik ini bagaimana peran dari BPTP menyikapi dengan Pergup Bali 99 tahun 2018 ini sendiri Pak dengan adanya Pergup nomor 99 itu kami sangat berbahagia kenapa berbahagia karena dari aspek pemasaran produk pertanian kita menjadi lebih terbuka dan dengan pasar yang terbuka kan otomatis jaminan berproduksi dari petani akan lebih bagus lagi terkait dengan keinginannya Ibu untuk pengembangan komunitas-komunitas lokal Bali kebetulan kami juga tahun ini mengembangkan benih manggis juga karena manggis itu cocok juga di pekarangan belakang kita ini di Bali ekspor manggis 5 juta kilo setahun dan dan masa pandemi tetap tetap karena ada penerbangan langsung tahun ini kita mengembangkan 15 ribu benih manggis untuk pengembangan di Bali ini sangat bagus kedepannya kami juga mengembangkan tanaman kelapa genyah untuk bumi bantannya Bapak sempat kami rapat di Jaya Sabo katanya Bali mendatangkan sampai 1 juta butir kelapa akhirnya kita itu kelapa datang dari luar Bali 1 juta butir setahun kalau dikali 4 ribu atau 3 ribu berapa uangnya itu barangkali sampai 300 miliar nah tahun ini kita memproduksi 30 ribu benih kelapa genyah yang untuk bumi banten program kelapa salak kelapa gading dan lain-lain dan kami juga di BPTP mempunyai tugas untuk mendatarkan peritas ternyata pulau Bali ini memang pulau luar biasa nah kita punya yang namanya durian kunyit di darah pupuan durian durian kunyit durian kunyit itu warnanya kemerahan rasanya manis sekali asli pupuan nah itu sudah kita daftarkan peritasnya dan banyak sekali sekarang kita sedang mendatarkan peritas ke suno juga supaya tidak sampai hilang seperti ke suno yang ada ke suno itu bawang putih bawang putih yang ada di sanur sudah hilang kita sudah tidak dapat itu lagi makanya sekarang ada yang namanya ke suno kayu kalau nama lokalnya di darah penembel itu kita kembangkan tahun ini kita kembangkan namanya tar jadi ke suno asli Bali akan dikembangkan lagi kita perbaiki teknologi budidayanya dengan teknologi budidaya yang benar-benar sesuai dengan bagus sesuai kadar tanah dan lain-lain kita benar-benar supaya kualitasnya ukuran umbinya tambah gede Mady ada cerita nih kalau ingat ke suno ketika pertama ketemu beliau di kantor BPTP beliau bilang ibu titi yang akan mengembangkan budidaya ke suno jangan-jangan jangan pak kita punya ibu gak mau denger dulu ibu udah buru-buru bilang jangan-jangan karena ibu punya pengalaman sendiri ketika ibu ke babahan petani di babahan tabanan itu bilang ibu ke suno kita ini bagus ibu ikut panen Mady panennya itu begitu ibu tarik itu bawang putih aromanya itu udah beda beda banget nah dibandingkan yang ibu di dapur ketika ibu masak kemudian sekian siung bawang putih pun kok gak ada aromanya gitu kan nah terus tiang bilang bapak ke sunonya ini dijual keluar jadi kita dulu jadi biasakan diri menikmati karena hasil-hasil pertanian hasil-hasil bumi Bali ini itu kualitasnya sangat bagus kita dulu yang menikmati jangan kita tukar yang berkualitas dari Bali dihasilkan kita bawa keluar lalu kita menikmati yang dari luar yang kualitasnya belum tentu lebih bagus dari kita itu yang ibu harapkan petani akan sejahtera pertama karena dia masih punya pasarnya di daerahnya sendiri gitu kan jadi kita akan sehat ketika kita menikmati hasil-hasil pertanian kita yang sehat di tanah sendiri jangan sampai terbalik yang bagus yang kita hasilkan kita beri orang lain yang menikmati dan sementara kita sendiri gak sempat menikmati kita nikmati yang mungkin kualitasnya tidak lebih bagus dari yang kita miliki banyak yang ibu lihat seperti itu ada bawang putih garam garam kita juga bagus banget gitu loh garam kusambe garam tejekule itu gurih tidak pahit dia diisi sedikit saja nah jangan sampai bolehlah kita mengejar nilai ekspor tetapi jangan sampai terbalik kita ekspor barang berkualitas kita import yang kurang bermutu untuk diri kita terbalik terbalik itu pastinya sehat nah Nika Titiang harapkan nanti pengembangan-pengembangan varietas asli yang memang tumbuh dari dulu di Bali itu dilakukan oleh BPTP bekerja sama Titiang bekerja sama nanti mungkin Titiang jadi agen nih PKK akan jadi agen untuk menyampaikan untuk ikut menyampaikan hasil-hasil apa namanya pengembangan dari varietas-varietas asli Bali itu kepada petani gitu kan geraknya PKK jadi lebih greget gitu karena ada yang dibawa tidak hanya sekadar menyampaikan yuk tata halaman gitu tetapi ini loh yang ini loh yang dari Bali ini loh yang asli Bali ini loh yang harus kita lestarikan kan coba selebun selemalem itu yang legit dari Bali nanti talesnya apa keladinya yang kayak gitu aduh itu itu yang perlu dibangkitkan lagi baik terutama itu lempeninya ini yang ibu getol sekali ini ayo dong pak bangkitkan lagi ini tanaman-tanaman buah-buahan lokal Bali ini ke sendiri ibu tugasnya ngomporin tadi di ruang ria saya sempat ngobrol sama ibu ibu masa kecil ibu banyak sekali buah-buahan yang saya pun pernah merasakan ada ada lempeni kemudian ada sentul sentul kemudian kelecung apa lagi gitu bunda apa lagi ya itu ya saga-saga tadi ya bu ibu bapak ada saga-saga nggak disitu pak belum bunda baru ada saga-saga saya akan cari nanti ibu tadi kelampit bu iya itu langkah bapak masih dimana dapat bisa bibitnya nanti saya coba cari tapi itu kelampitan itu pohonnya jadi gede tapi buahnya kecil-kecil enak tapi anak kelampit kebo lho bu gede manis sekebonya kelampit ya tetap aja dia kecil ini kalau kita hubungkan dengan apa yang ibu sudah lakukan dengan hatinya PKK kemudian kalau kita hubungkan dengan BS2 atau gerakan konsumsi pangan beragam bergisi seimbang dan aman ini ada korelasinya nggak sih ada hubungannya kayaknya ada keterkaitan dan semua itu ditangani oleh kedinasan walaupun kedinasannya berbeda itu kan ada yang ketahanan pangan ada yang di pertanian ada yang di PKK tapi kita perlu bersinergi untuk mengajak masyarakat benar-benar ketika kita tidak mengharuskan lagi masyarakat misalnya di wilayah-wilayah yang tidak ada pertaniannya mereka tidak hanya menunggu ada beras baru makan enggak padahal yang lain juga kan bergisi dan sekarang juga ada kampanyenya itu jangan porsinya terlalu banyak makan beras terutama yang putih karena bisa mengganggu kadar gula tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah makanan itu yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh kita masing-masing kalau yang masih muda ya memang perlu energi yang banyak karbohidrat yang banyak silahkan masih boleh tapi kayak ibu misalnya supaya tidak terganggu kadar gulanya ya mesti turun lebih sering makan keladi makan keselet metambus makan jagung iya kayak gitu baik Pak Rai selaku ketua BPTP Bali ini sendiri tentunya ada rekomendasi bagi masyarakat untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hatinya PKK silahkan Pak ya terima kasih kami punya beberapa percontohan di di beberapa tempat seperti di taro dan lain-lain kalau lahannya sempit ya dioptimalkan dengan tanaman tanaman hidroponi kalau yang paling sempit itu karena kalau yang paling sempit sekali itu kan otomatis lahannya sudah tertutup semua dengan piping dan lain-lain yang penting masih ada sinar itu kunci masih ada sinar masih bisa hidroponi itu paling gampang terus selanjutnya kita juga belajar memberikan pelajaran atau percontohan terkait tanaman tabu lampot tanaman buah dalam pot karena kita di Bali itu sudah pasti kebutuhan buah itu terus kan seperti punamu tilam dan galungan dan lain-lain itu banyak sekali buah-buah yang bisa untuk ditambu lampotkan termasuk sawo sawo itu tanaman yang paling gampang berbuahnya di dalam pot paling gampang sekali nah kalau ibu-ibu yang suka lemon dan lain-lain itu juga sangat gampang sekali ditanam kalau lemon itu dipotong aja dia gak perlu dicangkok dipotong ditaruh di tempat tanah yang agak becek setelah dia berakar dipindah bisa bu itu udah mudah ya walaupun lemon-lemon yang California yang besar itu tanamannya gampang bu baik ya itu bisa yang gampang-gampang dan berbuah jamu biji kalau yang jenis lemon itu ada gak yang memang apa ya keluarga dari lemon itu yang memang tumbuhnya di Bali ya Pak kan dulu-dulu kita bilang juk lengis kalau juk lengis beda dia ya beda dia kalau juk lengis atau jeruk nipis itu kan lebih bulat dia berkulitnya lebih tipis tapi masih satu keluarga masih satu keluarga tingkat kasemannya lebih tinggi ibu Putri apa harapan ibu dengan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hatinya PKK ini ibu kepada masyarakat pertama ya seperti yang selalu ibu katakan itu pertama itu akan membuat halaman itu menjadi halaman yang asri teratur indah dan nyaman yang berikutnya itu bermanfaat yang berikutnya itu adalah mengajarkan kepada keluarga jangan telantarkan satu jengkal tanah pun yang ada di halaman rumah kita karena itu akan memberikan kenyamanan kedamaian kebahagiaan pada anggota keluarga ayo yang belum coba itu PKK akan mengadakan lomba jadi nanti tingkatnya adalah di tingkat desa jadi seberapa sudah desa itu berapa persen sudah bisa menerapkan dan mewujudkan hatinya PKK di halaman rumah penduduknya masing-masing begitu ibu akan fokus karena tujuan ibu sampai 2023 itu benar-benar halaman rumah masyarakat yang di Bali itu hijau royo-royo indah jadi kemanapun orang masuk di halaman rumah masyarakat di Bali sudah pasti tertata begitu tidak ada yang masih jemuran aja kemudian sampah di sana-sini kemudian kaleng-kaleng rombeng bokotol-botol bekas tidak ada yang begitu pasti sudah ditata dengan rapi sesuai dengan kemampuan dari pemilik rumah untuk menatanya dan sesuai dengan kebutuhan serta luas lahan yang digerap baik yang pastinya dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan di Bali ini sendiri diharapkan setiap rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gisi keluarga yang sehat dan bergisi betul itu plusnya ibu putri Pak Rai terima kasih atas perbincangan ini semoga ini menjadi apa ya timbal balik nantinya akan banyak lagi ini dan berikutnya kita bisa hadir sudah dengan cerita wah kita sudah ke desa ini sudah ke tabupaten itu yang membawa bibit baik terima kasih terima kasih sampai jumpa Om Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih